Kangen dengan suasana Masjid Nabawi Madinah di bulan Ramadan Berbuka bersama jemaah dari berbagai negara di masjid yang dibangun Nabi Muhammad Itikaf dan membaca Quran di masjid yang pahalanya seribu kali dibandingkan di masjid lain Sedih Jumat di bulan Ramadan ini Masjid Nabawi yang berarsitektur indah sepi karena pandemi Corona Nabi Muhammad SAW dimakamkan di Masjid Nabawi bersama dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khotob Bergetar sholat di Raudoh, rindu pada Rasulullah Alangkah indahnya hidup ini Andai dapat ku tatap wajahmu Kan pasti mengalir air mataku Karena pancaran ketenanganmu Ya Rasulullah, ya Habibullah Tak pernah ku tatap wajahmu Ya Rasulullah, ya Habibullah Kami rindu padamu Allahumma soli'ala Muhammad Bilal bin Rabbah r.a. sahabat yang begitu mencintai Rasulullah Bilal muasin pertama di Masjid Nabawi Suara Bilal yang merdu mengalun indah di langit Madinah Mengetuk penduduk untuk hadir sholat berjamaah di masjid Seusai Nabi Muhammad wafat, Bilal menghadap Khalifah Abu Bakar untuk meminta izin meninggalkan Madinah dan pindah ke Syam Pada zaman Khalifah Umar bin Khotob, Bilal bermimpi bertemu Nabi Bilal pun pulang ke Madinah dan langsung ke makam Rasulullah dengan berurai air mata Setelah bersiarah, Bilal bertemu cucu Nabi, Hasan dan Hussein sambil memeluknya Kami ingin mendengarkan azan muhaimu azin nabi Sebagaimana pada masa Rasulullah Bilal pun naik ke menara Sesaat kemudian terdengar suara azan khas Bilal Puncaknya ketika sampai pada kelimat Ashadu anna muhammadar rasulullah Bila tak sanggup melanjutkannya dan kembali menangis Betapa rindu Bilal pada Rasulullah Sesampainya di masjid orang-orang Madinah menangis bersama Tangis penuh kerinduan Rasa kangen pada sang kekasih mulia Nabi Muhammad Suara azan merdu masih terdengar hingga sekarang di masjid Nabawi Seperti azan subuh dari muazzin Syaih Abdullah Al-Hunaini Allah akbar Alhamdulillah 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.